Setelah melewati proses pengumpulan barang bukti dan keterangan serta penyelidikan selama 8 bulan lebih, anggota DPRD Banjar periode 2019-2024 bisa bernafas lega untuk melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Pasalnya kejari Banjar pada 6 Juni 2023 lalu ternyata menghentikan proses hukum, dugaan penyalahgunan uang perjalanan dinas Dewan. 45 anggota DPRD yang mengembalikan kerugian kekas daerah Kabupaten Banjar ditengarai menjadi dasar penghentian kasus yang sempat menuai banyak sorotan publik. Di konfirmasi terkait penghentian ini, kejari Banjar Muhammad Bardam menilai kerugian dalam kasus perjalanan dinas jelit 2 sangat kecil, yaitu dari 200 ribu hingga 45 juta rupiah lebih. Bahkan menurut Muhammad Bardam, kejari Banjar menilai kasus itu merupakan perbuatan individu anggota Dewan sehingga nilai kerugian diklaim menjadi kecil di bawah 50 juta rupiah. Atas rekomendasi lembaga di atas kejari disarankan agar dihentikan dengan catatan sudah dikembalikan. dari Kejasaan Negeri Rp. Bukum Majar telah menghentikan penyelidikan kasus tidak terbuksi tahap penyelidikan perjalanan dinas kelewan keluar daerah Yang berdasarkan hasil audit investasi dari BKB hasil sebesar Rp. 486.727.000 lebih. Di mana dengan pertimbangan bahwa dari hasil penyelidikan jumlah kerugian yang kami hitung itu sama dengan BKB dan juga telah diteruskan ke BKB Pusat. Dan pada akhir Mei 2023 kemarin kami telah menerima surat dari Pak Gampisus yang menuliskan hasil auditifikasi dari BKB Pusat. Jadi jumlahnya sama, kemudian dalam surat tersebut agar segera dupang penyelesaian perang perkara. Dan suratnya dengan mengadepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya dengan kesadarannya telah mengembalikan kewangan negara. Terutama terhadap perkara tidak kondisi dengan perugian relatif kecil. Dari data, kebijakan penghentikan kasus perjalanan dinas setidakkan sudah dua kali dilakukan.